Halo untuk sahabatku, bersumpah lagi di channel DNGJS Kali ini saya akan memberitahu untuk sahabatku Cara mengatasi notifikasi WA tidak bunyi Jadi untuk sahabatku yang mengalami notifikasi WA tidak bunyi Entah itu ada kirim pesan masuk ataupun grup WA Ataupun saat ada panggilan, semua notifikasi tidak bunyi Jadi akan saya kasih tahu untuk sahabatku Untuk cara membunyikan lagi notifikasi yang mungkin tidak bunyi Langsung saja untuk sahabatku Saya akan kasih tahu caranya Yang pertama seperti biasa kita buka aplikasi websep seperti ini Setelah seperti ini langkah yang dilakukan Sahabatku volumenya dikeraskan Jangan-jangan sahabatku lupa untuk volume Itu cara yang pertama seperti ini Volume sahabat bisa dikeraskan Tidak usah keras-keras ya Mungkin separoh saja seperti ini Itu langkah yang pertama Untuk langkah yang kedua Sahabatku klik saja di titik 3 yang kanan Nanti ada tulisannya Grup, sejaran, perangkat tertaut, pesan berbintang, setelan Sahabatku klik saja setelan Setelah seperti ini Sahabatku beli saja yang namanya Notifikasi Kita klik Ya nanti notifikasinya akan seperti ini ya Sahabatku bisa dicek saja untuk nada percakapan ya Kalau bisa di on-kan seperti ini Sudah kita on-kan ya Terus sahabatku dicek untuk nada pesan Apakah bunyi Kita coba Bunyi ya sahabatku ya Tinggal kita keluar lagi Terus kita gunakan Gunakan notifikasi periode tinggi Ini juga di on-kan sahabat ya Ini Nah kita juga on-kan ini Yang atas juga Yang bawah juga Terus kita scroll ke bawah Untuk notifikasi grup Kita bisa klik lagi Terus kita Klik sahabat Ya kita coba kita tes Apakah bunyi Bunyi ya Kalau ada bunyinya seperti ini Kita keluar lagi Terus kita setting lagi ke bawah Panggilan dering Nah Yang ini sahabat Sahabatku juga Perlu untuk getar ya Kita klik ini untuk pesan Getar kita buat Default saja ya Default saja Atau pendek Terserah ya Ini adalah Nada getar ya Terserah sahabat ya Terus kita scroll Tinggal ini juga Pilih getarnya Pilih pendek atau lama Atau mungkin barengan sama Saat nada masuk Akan ada getar Bareng ya Bersamaan ini Sahabat Kalau default ya Terserah sahabat Jangan beli pendek Terus setelah itu Kita menguji notifikasi Di Nade dering Kita klik Apakah bunyi Kita keluar Bunyi semua sahabat Jadi ya Semua settingannya Seperti ini ya Ya Ini seharusnya bunyi Sahabat Karena sudah sesuai Dengan aturan Di WhatsApp Misalkan Tidak bunyi Misalkan Sahabatku bisa cek saja Speak speaker Di HP Sahabat Sahabatku bisa Menyetel lagu Atau musik Apakah ada suaranya Kalau ada suaranya Ini pasti bisa Kecuali Kalau Sebacker sahabat rusak Pastinya tidak bisa ya Kalau untuk memutar lagu Tidak bisa Jadi mungkin Sebacker sahabat Bermasalah Ya Sebacker HP Jadi Jadi Saja sahabatku Untuk kutural kali ini Semoga membantu Cukup sekian Dan Terima kasih